Intro Halo guys, balik lagi di selanjutnya Selanjutnya kali ini kita akan kembali ngelanjutin bermain game Viva 20 Egy, Molona, Fikri, Karinmo Dan oke kita lihat disana Inter dan Piemonte Poinnya sama 94 Tapi kita unggul head to head Dan Piemonte akan menghadapi bolonya di partai terakhir Sedang kita akan menghadapi Empoli Bolonya ada di posisi ke-13 Dan Empoli ada di posisi ke-16 Jadi bisa dibilang Lawan-lawan kita ini adalah lawan-lawan yang Tidak terlalu berat mungkin ya Tapi kita tidak tahu Namanya sepak bola apapun masih bisa terjadi Tidak boleh menganggap remeh pastinya Dan kita Pastinya akan terus memantau juga Perkembangan dari pertandingan Antara Piemonte, Kalsium menghadapi bolonya Ya pokoknya kita menghadapi Empoli wajib menang aja Intinya itu sih Tapi kalau kita seri Atau kita kalah gitu kan ya Intinya Piemonte juga harus seri atau kalah juga gitu cuy Agar kita bisa Meraih gelar di seri A ya Tapi Ya pastinya kita akan berusaha untuk Memetik kemenangan di pertandingan kali ini Karena itu akan mengamankan gelar juara kita Dan pastinya seorang Egy Monofikri akan Mencoba memberikan penampilan terbaik Meskipun Kustaminanya tidak sampai 50% Kalau kita lihat tadi ya Ya mungkin sekitar 40-50% Dan masih dipaksakan juga oleh Antinio Piemonte di pertandingan yang sangat-sangat penting ini Mudah-mudahan aja gue takutnya sih Ya Egy cedera atau apa gitu ya Nanti dia tidak bisa main ke UCL kan Karena kita masih Akan bermain di UCL juga Di partai final Partai yang pastinya Sangat-sangat penting juga Ini dia player to watch Ada Inaki Williams 4 goal Dari 3 pertandingan terakhir Sangat menarik sekali Mudah-mudahan di pertandingan kali ini Dia akan Kembali memberikan Goal-goal indahnya Kita masih menunggu 1 starting eleven dari kedua tim Oke Masih belum ternyata ada Thierry Yoke Ada Solomon disana Antonelli Ini luka Antonelli ya sepertinya Mantan pemain AC Milan Ada Bajrami Traore Dan kapten tim kita Samir Handanovic Sebenarnya sekali Ternyata diberikan kesempatan oleh Antinio Piemonte Untuk memimpin Rekan-rekannya di pertandingan terakhir ini ya Jadi kalau kita Seandainya kita menang Ya pastinya Handanovic yang akan Apa namanya Mengangkat tropi ya Oke ini dia Empoli 4-3-1-2 Menarik sekali Sangat menyerang formasi Yang diturunkan oleh Christian Bucci Ada Traore di attacking mid Dan di depan ada Siapa disana Morio dan Canapo Mereka masih punya Nicola Muru juga Di bench Ini di Handanovic Kapten tim kita di pertandingan kali ini Ada Godin Jenny Dan Rudiger Kemudian ada William Carvallo Seperti biasa Di defensive mid Kemudian ada Ryan Frauser Egi Politano dan Lucas Mora Dan di depan Williams Dan oke Menarik sekali Zarako cuy Oke Setelah Kemarin-kemarin ada Luis Alberto Sekarang giliran dari Zarako yang menjadi Seorang striker Oke Itu tadi Kick-off pertama Sudah dimulai ini Morio Langsung bangun serangan Oh di tackle Oh bukan pelanggaran Nice Inaculium Gila benar-benar Tengah Spartan sekali Dia sampai turun jauh banget Carvallo Pada Egi Nice Masih Egi Muna Fikri kali ini Kedepan pada Inaculium Selain influencer Masih dipotong Dapat lagi browser mungkin Come on Masih browser Oh pelanggaran Yes good Oke Meskipun ya Posisinya tidak terlalu bagus juga kan Tapi Yaudah lah Yang penting kita dapat keuntungan Egi Muna Fikri akan mengambil Free kick kali ini Tapi sayang banget Lagi-lagi sticknya Tidak terlalu bagus ya Yaudah lah Kita coba aja Oh terlalu lemah Tapi sayang sekali Bisa sudah Gak apa-apa Gak masalah Yang penting Mungkin shot pertama kita Atau tembakan pertama kita Ke gawang dari Provedal Keeper dari Empoli Tau kedepan Kanavo yang tujuh Egi duel Masih gagal Dapat mungkin Come on Aduh Gagal lagi kali ini Bajrami Ratrauri Kedepan dia pada Morio Ada Stulat disana Nice Politanu Kucop Hasil memotong bola Tadi dia Garfayu Balik pada Egi Bagus sekali Melebar pada Ryan Flosser Balik pada Egi Maksudnya dapet Yes Nice Egi Garfayu Kasih Politanu Mungkin good Politanu kali ini Melebar lagi pada Ryan Flosser Egi udah minta bola disana Nope Belum dikasih Dapet Egi Nice Bagus sekali Egi Bisa true ball Mungkin di tengah Egi True ball Sayang sekali cuy Masih bisa dibaca Tadi true ball dari Egi Oke Kita coba lagi Andre Empoli kali ini Wah Stay in position dong Astaga Itu doang sit Kok sit Manager kita ya Sayang banget Padahal seharusnya sih Ya itu kan Tidak terlalu Jauh-jauh banget juga kan Aduh Itu yang kadang membuat Gue males Atau Kesel ya Ya sudahlah Andre Empoli lagi kali ini Virelo Ada Stulat Egi coba menutup Sana kemana Egi Dapet Nope Masih gagal Korea disana Flosser berduel Masih Flosser Egi dapat Mungkin yes Good Bagus sekali Egi jadi memotong bola Masih ke Ryan Flosser Come on Misalkan ter Kita mungkin ini Masih Flosser Back heal pada Egi Good Egi bisa kasih ke Inaki Williams Masih Inaki Kasih ke Egi Rih mungkin Waduh Dijatuhkan tadi Inaki Williams Gila Bener-bener Bener-bener Padahal tadi Bagus banget sih Kalau Inaki Williams Bisa memberikan umpan Pada Egi ya Yang sudah mulai tadi Menusuk ke tengah Dan tidak terkawal Dan anyway Kartu kuning Jadi buat Kapten tim mereka Pirelo Kembali akan diambil Oleh Egi Monofikri Melakukan Crossing mungkin Egi Ketengah Masih gagal tadi Bad cross Gak apa-apa Gak masalah Rauri Good job Dapet sana Jenin Bagus banget Egi Melayu pada Godin Masih Godin Melayu pada Egi Monofikri Masih Egi Nice Bagus banget Egi True ball pada Inaki Williams Suiting Astaga Cantik sekali Tadi true ball Dari Egi Monofikri Monofikri Tapi sayang banget Finishing dari Inaki Williams Sekali ini Belum terlalu sempurna Dan masih sedikit Off target Tadi kalau goal Bisa menambah Pundi-pundi Asis dari seorang Egi Monofikri Karena sejauh ini Egi yang menjadi Top asis Kan di Serie A Oke Coba dikali Antonelli Depan daripada Trauri Antonelli Lagi menghasilkan bola Masuk unit 25 Kali ini Skor masih Imbang 0-0 Bandi Nelly Coba ditutup oleh Egi Dapat mungkin Noof Gagal Trauri Masih Trauri menghasilkan bola Ketengah Ada Mori Wow Astaga Gila Bobolan kita Cuy Di menit ke-26 Masih cukup Banyak waktu Pastinya Harus fokus kita Karena Ini adalah Partai yang Sangat-sangat Menentukan Kalau kita kalah Sedangkan Pium Multi Draw Artinya Kita harus Merelakan Gelar kita Untuk Pium Multi Kalsiu Karena kan Inter Kalau gak salah Juara pertahan Di seri A Di musim lalu Meskipun Egi belum bermain Bersama Inter Tapi seinget gue Juara seri A Itu Inter Egi Baripada Rain Flosser Masih banyak Waktu Harus sabar Kita harus Fokus saja Pastinya Pulitanu Masih Egi Nice Bagus sekali Kebakaran dulu Pada Godin Balik pada Egi Masih 29 kali Egi Bagus sekali Egi Masih Egi Masih Egi Kasih Williams Ada Zaraku Masih Terlambat Terlambat Ada Zaraku Tadi Egi Udah meminta bola Malah gue Dapat Peringatan dari Manager Bet call Tapi ya Sudahlah Come on boys Kanavo Sendirian Lagi-lagi Kanavo Crossing ke tengah Ada berbahaya Ada Bajrami No Ada Traor Astaga Offset Aduh Gila Ngeri banget Benar-benar Kita diserang Habis-habisan Come on boys Masih cukup Banyak waktu Tinggal Kita harus Tampil Konsisten Dan fokus Harus Memain sabar Juga Jangan terlalu Terburu-buru Korea Ditutup oleh Ryan Frosier Di sana Masih Frosier Dapet Mungkin Nob Masih Oh nice Dapet Ucap Bagus sekali Dari Frosier Harvayu Balik pada Godin Harvayu lagi Masih bola Kaling Politanu Lebar dulu Pada Ryan Frosier Frosier Pada Egy Ucap Masih Egy Kasih Politanu Nice Masih Politanu Pada top Pada Lukasmora Terbuka Masih Lukasmora Tahan bola Lukasmora Pada crossing Mungkin Masih Masih Gagal Dapet Egy Pada Ryan Frosier Aduh Tidak Shuting Masih Frosier Masih Egy Masih Egy Tahan Bola Egy Pada Ryan Frosier Terubal Aduh Sayang Sekali Sedikit Terlambat Tadi Balik Serandri Empoli Bandinelli Coba Ditutup Oleh Carvayu Di sana Tapi Tidak Terkejar Sepertinya Masih Bandinelli Masih Bandinelli Masih Bola Sangat Nyaman Bandinelli Come on Boyz Nice Bukan Pelanggaran Jucap Terus Williams Balik Pada Carvayu Ryan Frosier Masih Egy Lagi Mungkin Yes Good Egy Moana Fikri Nice Zaraku Kali Kasih Pelitano Maksudnya Egy Lagi Ngecok Come on Egy Kasih Pelitano Mungkin Nob Ada Carvayu Membantu Kali Ini Masih Carvayu Tahan Bola Dulu Ryan Frosier Cepet Astaga Lampat Ryan Frosier Ketengah Aduh Terlalu Jauh 1-0 Tertinggal Di Babak Pertama Dan Stamina Egy Sangat Terkurat Dan Pio Multi Kalsiu Bermain Imbang 0-0 Anyway Oke Artinya Kita Memang Wajib Untuk Mencetak Gol Dan Oke Egy Tarik Keluar Dan Gue Memutuskan Untuk Memainkan Karena Gue Sudah Meminta Komen Komen Nari Kalian Juga Dan Kebanyakan Menyuruh Gue Untuk Memainkan Secara Tim Karena Ini Pertandingan Yang Penting Dan Pertandingan Terakhir Jadi Itu Alasannya Kita Fokus Pertandingan Kemong Dapat Kali ini Politano Balik Politano Bagus Politano Politano Itu dia Guys Mati Politano Akhirnya Bisa Mencetak Gol Dan Menyamakan Kedudukan Mantap Mantap Sekali Tadi Dia Melihat Celah Lalu Berlari Menggiring Bola Kita Lihat Bagus Sekali Politano Dengan Kecepatannya Tidak Bisa Dikejar Nice Finishing Yang Sangat Cantik Dari Seorang Politano Good job Men Meskipun Politano Ya Akhir Akhir Ini Jarang Bapat Kesempatan Bermain Di Tim Utama Tapi Dia Menunjukkan Di Pertandingan Yang Sangat Penting Berhasil Menyamakan Kedudukan Itu Dia Matip Politano 4 Goal Sudah Disarankannya Di Seri A Good job Men C'mon boys Harus Fokus Lagi Kita Masih Banyak Waktu Apapun Masih Bisa Terjadi Pastinya Baru Menit Ke 50 Jadi Baru Berjalan 4 Menit Kita Sudah Berhasil Menyamakan Kedudukan Ini Bagus Banget Sudah Yang Bisa Kembali Membangkitkan Mental Para main Kita Antonelli Traury Balik pada Antonelli Ada Morio Kali Ini C'mon Masih Morio Balik pada Antonelli Morio Lagi Masih Bola Antonelli Terlepas Kali Antonelli Berbahaya Ketengah Crossing Berbahaya No Nice Dijatuhkan Ladi Tapi Game On C'mon Carvayu Cepat Kali Ini Masih Carvayu Masih Bola Bisa Terubol Aduh Bisa Dibaca Tadi Sayang Sekali Stulach Stulach Bada Coba tutup oleh Lusa Berto Antonelli Crossing Lagi Ketengah Nice Dijatuhkan C'mon Dapet Mungkin Waduh Berbahaya Untung Masih Dijatuhkan Lebar Pada Frosar Kali Nice Lusa Berto Enek Pada Politano Lebar Luka Semua Terubol Mungkin Masih Ke Zaraku Punya Kecepatan Pastinya Zaraku Nice Terubol Pada Enak Aduh Set Sayang Sekali Tadi Dan Oke Kartu Kuning Buat Kevin Kanapu Tadi Melanggar Cukup Keras Pada Serakosa Kita Lihat Nah Ini Dia Terkosa Hadanovic Maksud Gue Tadi Itu Sudah Bolanya Hadanovic Banget Oke Dan Pidamoti Masuk Menggantikan Naki Williams Di Menit Ke 60 Tonelli Jakob Yang Baru Masuk Juga Bacirami Pada Morio Pemain yang Berhasil Mencetak Goal Dari Morio Nice Bagus Sekali Rudiger Politano Come on boys Politano Masih punya Kecepatan Pastinya Politano Nice Tidak bisa Dikejar Leben Jaram Ketengah Bagus Sekali Politano Masih Politano Ketengah Masih Jakob Lebar Lebar Mungkin Dia Pada Korea Masih Korea Coba Ditutup Oleh Rein Flosser Gagal Kali Ini Korea Berbahaya Sekali Sudah Masuk Kota Penalti Crossing Tengah Nice Trudiger Antonelli Meskipun Masih Dikuasai Permain Empoli Sedikit Mengurung Pertahanan Kita Sejauh Ini Empoli Jakob Dan Kita Belum Mengetahui Hasil Dari Pertandingan Pimonte Cekanterta Mungkin Pimonte Sedikit Terlambat Tapi Dapat Lagi Pimonte Bagus Kali Dukas Mora Dapat Dikatukan Antonelli Sepertinya Akan Dapat Kartu Kuning Dan Ini Kartu Kuning Kedua Buat Empoli Keras Mereka Bermain Mereka Tidak Ingin Kita Merai Gelar Juara Oke Poli Tanu Tari Keluar Digantikan Oleh Gagliardini Sepertinya Nomor Punggul 5 Waduh Padahal Bagus 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 Poli Tanu Sayang Sekali Tapi Yaudah Mora Masih Bola Ketengah Sayang Sekali Kan Ful Bajrami Empoli Kali Menghasil Bola Ada Moreo Masih Moreo Dapat Mekin Nob Ada Jakob Stulac Leber Ragi Kepada Korea Coba Tutup Oleh Godin Masih Gagal Gagliardini Zaraqus Sudah lari Sama Lucas Mora Kasih Lucas Mora Mungkin Yes Good Dapat Yes Bagus Sekali Lucas Mora Masuk Lucas Mora Ketengah Yes Bisa Crossing Yes Nice Dan itu Dia guys Lucas Mora Memberikan Umpan yang Sangat Matang Kepada Pina Monti Striker Muda Asal Italia Pemain Asli Jebolan Dari Inter Milan Anak Muda Ini Gila Bener Bener Dan Kita Lihat Lucas Mora Sedikit Mendelay Lalu Melihat Pergerakan Dari Pina Monti Yang Sudah Sangat Siap Di Posisinya Dan Memberikan Cutback Yang Sangat Cantik Atau Crossing Datar Atau Apalah Itu Pokoknya Yang penting Berhasil Menjadi Gol Dan Kembali Merubah Kedudukan Menjadi 2-1 Cuy Gila 3 Goal Sudah Berhasil Disarakan Oleh Andrea Pina Monti Dan Gue Ingat Banget Goal Pina Pina Monti Ini Asis Dari Seorang Egy Mona Fikri Kembali Kali Kickoff Empoli Masuk Menit Ke 77 Kali Ini Skor Berubah Menjadi 2-1 Untuk Unggulan Dari Inter Fokus Kita Harus Bisa Menambah Gol Atau Mempertahankan Sudah Cukup Untuk Kita Melayu Gelar Juara Seri A Farfayu Balik Pada Godin Pada Luisa Berto Lebar Daripada Ryan Frohser Come on Ryan Enfrohser Kali Selari Mungkin Enfrohser Lagi 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 Dijatukan Cuy Oleh Korea Kali Ini Dan Kartu Kuning Ketiga Gila Emang Bener 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 Pasar Banget Keras Sangat Keras Tidak Boleh Lewat Kali Enfrohser Untungnya Tidak Cedera Oke Good Enfrohser Yang Ambil Free kick Ketengah Ada Kegliardini Waduh Terlalu Lemah Lagi Terlain Sekali Cuman Oke No problem Harus Fokus Untuk Pertahanan Dan juga Serangan Kita Tinggal Lebih Kurang 9 Menit Lagi Pertandingan Di Waktu Normal Dan 9 Menit Menuju Juara Seri A Jaman Luis Aberto Tahan Bola Padahal Carvayo Maksud Gue Lebar Bagus Masih Bagus Dapet Astaga Dan Connor Nice Cukup Bagus Tadi Dia Berduel Croser Ketengah Darul Dijer Masih Gagal Carvayo Aduh Pelanggaran Gila Gue Kira Dapet Penalti Atau Apa Gak Kita Yang Pelanggaran Cuy Mungkin S-Ball Atau Fall Masuk Menit 85 5 Menit Lagi Pina Monti Carvayo Balik Padahal Luis Aberto Masih Aberto Masih Bola Pina Monti Lagi Lagi Bersi Dicuri Kanavo Depan Yaakob Dapat Mungkin Morio Sudah Mulai Oh Nice Godin Gucap Maura Kali Masih Menit 87 Masih Lukas Maura Tahan Bola Santai Aja Kanavo Main Santai Pina Monti Masih Ke Zaraku Bagus Sekali Zaraku Lihar 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 Tahan Bola Ketengah Adik Lihar 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 Masih Bisa Diblok Tadi Kalau Lalu Gol Game Over Lihar Lagi Godin Good job Gila Bener Bener Godin Pina Monti Masuk Injury Time Satu Menit Lagi Zaraku Kali Ini Masih 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 Menit Menang 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 Yes Good Dapat Dan Yes Itu dia guys Final result Dan kita berhasil Menjadi Juara Di Seri A Setelah kita berhasil Mengalahkan Empoli Dengan Skor 21 Dan Apapun Hasil Dari pertandingan Bolonya Dan Piumonte Sudah tidak Berpengaruh Apa-apa lagi Apapun Hasilnya Maupun Piumonte Menang 10-0 100-0 Dan Oke Itu dia Gila Perjuangan Yang Sangat-sangat Luar biasa Dari Inter Milan Pastinya Sejauh ini Sampai Detik Ini Poinnya Sama Sampai Waduh Sampai Pertandingan Terakhir Dan Finally Di babak Pertama Kita Tertinggal 1-0 Dan Di babak Kedua Untungnya Kita Kembali Berhasil Bermain Konsisten Dan Fokus Sehingga Kita Bisa Membalikan Skor Menjadi 2-1 Oke Nice Dan Gue Apreciate Dengan Gol Poletano Tadi Bagus Pertama Itu Yang Menaikan Kembali Mental Paraman Kita Ya Sebelumnya Mungkin Sempat Down Akibat Gol Lari Morio Tadi Dan Ini Dia Guys Hanan Hananovic Sepertinya Apakah Dia Pensiun Ya Gue Gak Tau Juga Lihat Nanti Oh Dia Pensiun Artinya Ini Adalah Gelar Terakhir Gelar Terakhir Maksudnya Sebagai Kapten Kita Tau Menghadapi City Apakah Hananovic Akan Kembali Turunkan Oleh Antonio Conte Atau Tidak Tapi Gue Lebih Yakin Krakosa Yang Turunkan Oleh Antonio Conte Di pertandingan Menghadapi Manchester City Tadi Nanti Maksudnya Kok Teribet Jadi Ngomongnya Oke Ini dia Guys Sedang Berserebrasi Pastinya Para Main Inter Dan Egy Monofik Ada Di Sana Juga Dan Congratulations Buat Inter Milan Yang Sudah Berhasil Merai Double Winners Dan Sebentar Lagi Atau Sedikit Lagi Dan Satu Pertandingan Lagi Akan Kembali Membuat Sejarah Untuk Merai Triple Winners Mungkin Ya Mungkin Salah Satu Pemain Asia Yang Bisa Berhasil Merai Triple Winners Mungkin Kali Ya Kita Menantikan Partai Yang Juga Tidak Kalah Seru Di Final UCL Nanti Kalau Nggak Salah Bermain Di Markas Aduh Lupa Lagi Tapi Kita Nanti Nanti Dimana Kita Bermain Di Final UCL Dan Position Kita Unggul Piemonte Draw Oke Menarik sekali Satu sama Dia Draw Menghadapi Bolanya Dan Itu Dia Konfirmasinya Kita Berhasil Merai Juara Congratulation Sekali lagi Buat Inter Milan Dan Inter Nisti Dan Juga Buat Egi Molana Fikri Dan Gue Akan Coba Cek Klasemen Akhir Inter Milan 97 Poin Piemonte 95 Dan AC 94 Jadi Sangat Rapat Sekali Apa Namanya Klasmen Di Empat Besar Maksudnya Tidak Terlalu Jomplang Dan Memang Cukup Seru Kompetisi Yang Cukup Ketat Sejauh Ini Oke Kita Akan Bermain Di Partai Final UCL Di Tanggal 28 Mei Pastinya Masih Ada Sekitar 5 6 Hari Lagi Sedah Untuk Egi Mula Fikri Sedikit Beristirahat Dan Mudah-mudahan Staminanya Akan Jauh Lebih Baik Di Portal Final Nanti Jadi Oke Guys Mungkin Sekini Dulu Episode Kali Ini Seperti Biasa Klik Like Comment And Subscribe See you In the Next Video Bye Bye Bye